Well, hello guys! Jumpa lagi dengan gue Yusuf dari KepoTekno dan kita akan kembali mereview produk-produk teknologi. Salah satunya adalah kartu grafis yang cukup langka di era saat ini yang sudah ada di depan gue. Namun sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe channel KepoTekno, mohon bantuannya untuk subscribe channel KepoTekno terlebih dahulu agar kami bisa terus menghasilkan review-review produk teknologi lainnya. Ini adalah Asus TUF GeForce GTX 1650. Bukan yang super, tapi ini sudah GDDR6. Jadi untuk speednya sudah oke dan juga kemampuannya juga sudah cukup untuk gaming di era 2021. Namun yang menjadi masalah adalah kartu grafis ini cukup langka untuk didapatkan saat ini. Terutama kalaupun ada di pasaran, harganya bisa di atas 4 juta rupiah. Dan untuk yang ini gue dapat di sekitaran harga 4 jutaan saja dan juga stoknya hanya satu di toko. Dan karena pada video berikutnya gue membutuhkan kartu grafis untuk melakukan video build PC 15 jutaan, maka salah satunya adalah GTX 1650 ini menjadi pilihan gue. Tentunya Asus TUF sudah tidak diragukan lagi untuk performanya. Di sini kalau kita lihat untuk Asus TUF ini memang menggunakan yang dual fan ya. Tapi untuk performanya juga cukup baik karena ini sudah OC version. Dan kalian bisa mendapatkan performa dari GTX 1650-nya cukup maksimal. Untuk Asus TUF GeForce GTX 1650 ini menggunakan desain dual fan. Jadi untuk kalian yang casingnya tidak begitu lebar, kalian bisa menggunakan Asus TUF ini karena hanya berukuran tidak begitu besar. Untuk di sini juga sudah dilengkapi dengan backplate dan juga tentunya fan yang sudah cukup terjamin kualitasnya dari Asus. Untuk spesifikasinya sendiri di sini dikabarkan sudah menggunakan GDDR6 dengan memorinya 4GB tentunya. Untuk konektivitasnya sendiri di sini mendukung DisplayPort 1.4 dan HDMI juga 2.0 dan serta DVI-D. Lanjut untuk ke spesifikasi secara detailnya. Jadi kalau gue lihat dari website-nya sendiri, untuk Asus TUF Gaming GeForce GTX 1650 ini sudah merupakan OC Edition. Dimana untuk Bose Clock-nya bisa mencapai 1680 MHz. Dan tentunya kalian bisa mendapatkan performa ini apabila kalian menggunakan OC Mode. Sedangkan untuk Gaming Mode akan stabil di 1650 MHz. Dan tentunya juga sudah mendukung garansi selama 3 tahun dari pihak Astrindo. Dan gue juga kenal beberapa orang dari Astrindo dan memang cukup bagus untuk after-sales servicenya. Oke lanjut saja kita langsung ke unbox dari kartu grafis GTX 1650 ini. Ini adalah kartu grafis yang gue dapatkan dengan susah payah karena kalau cari di toko ini pasti kartu grafisnya akan langsung dibundling dengan PC rakitan. Tapi kalau kalian membeli dengan harga terpisah, harganya bisa mencapai 5 jutaan. Tentunya itu adalah bukan harga yang wajar untuk saat ini. Tapi mau gimana lagi kalian membutuhkan kartu grafis. Tapi untungnya di sini gue mendapatkan hanya dengan sekitar harga 4 jutaan saja. Ya, di sini kita langsung dihadapkan dengan kartu grafisnya dan tidak ada apa-apa lagi ya di kartu grafisnya. Dan ya memang untuk kartu grafis jaman sekarang seperti ini tidak menggunakan CD lagi ya untuk instalasi drivernya. Kecuali beberapa varian kartu grafis jadul seperti 750 Ti dan kebawah biasanya menghasilkan menggunakan CD untuk menghindari saat kalian instalasi driver itu sulit. Oke, tentunya di sini kita mendapatkan kartu garansi dari Astrindo di mana kartu garansinya ini selama 3 tahun. Ini harus kita simpan dan juga ini langsung kita ke kartu grafisnya. Untuk build quality-nya sangat bagus dengan gue jarang melihat 1650 menggunakan heatpipe. Jadi ini cukup oke banget untuk 1650 TUF ini sudah menggunakan heatpipe walaupun tampaknya hanya 2 ya untuk heatpipe atau single malahan. Tapi ini tentunya sudah bisa menjaga kualitasnya dengan baik. Untuk fan-nya menggunakan fan sepertinya 9mm. Dan ya untuk peputarannya sangat stabil dan tentunya tidak akan mengeluarkan suara. Dia sudah menggunakan backplate di mana backplate ini cukup solid dengan berbahan plastik walaupun begitu. Tapi tentunya akan menyebabkan tidak menghantarkan panas ya. Karena memang untuk kondisi kartu grafis bila penyela terlalu lama biasanya akan cukup panas. Oke, untuk konektivitasnya seperti tadi gue bilang di sini ada untuk port HDMI, DisplayPort dan juga DVID. Untuk kalian bisa menggunakan 2 display ataupun kalau kalian memaksa untuk menggunakan 3 display kalian harus menggunakan converter dari DVID atau mungkin cari monitor yang masih mendukung DVID. Gue rasa sih tidak ada ya. Jadi kemungkinan kalian mencari converter dari DVID ke HDMI ataupun ke VGA. Oke, langsung aja mungkin kita klentek untuk plastik pembungkusnya. Karena ini adalah bagian yang favorit biasanya untuk kartu grafis saat mengunboxing kartu grafis baru. Not satisfying. Oke, dan di sini juga ada plastiknya ternyata. Dan tentunya plastik di bagian belakangnya ya. Karena kalau ini harus kalian lepas. Karena ini bisa menghantarkan panas yang berlebih untuk kartu grafis kalian kalau kalian tidak lepas. Oke. Untuk pengujian kartu grafis ini tentunya akan gue masukkan ke channel Kepo Bench dan juga tentunya di video rakit PC gaming pada video berikutnya ya. Jadi kalau untuk kalian ingin menyaksikan untuk performa dari kartu grafis ini di tahun 2021. Kalian bisa subscribe terlebih dahulu channel Kepo Bench dan juga subscribe channel Kepo Tekno dan saksikan video kami di berikutnya. Dan subscribe juga untuk channel Kepo Tekno agar kalian tidak ketinggalan untuk video rakit PC gaming dengan menggunakan kartu 1650 ini. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah ASUS TUF DTX 1650 ini layak dibeli di harga 4 jutaan? Tinggalkan komentar kalian dan jangan lupa bantu kami dengan klik like dan subscribe channel Kepo Tekno agar kami ke depannya bisa mereview produk-produk teknologi lainnya. Sampai jumpa lagi di produk berikutnya and... Bye!